Dua tahun terakhir ini, penggunaan jenis alat kontrasepsi jaka panjang di Tabalong meningkat. Bahkan menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong, penggunanya di periode Maret ini telah melebihi angka tahun sebelumnya. Tahun 2017 lalu, pengguna kontrasepsi IUD atau KB spiral di Tabalong mencapai 110,38 persen. Namun periode Maret 2018 justru telah mencapai 210,74 persen. Sedangkan pengguna kontrasepsi jenis metode operasi wanita atau tubektomi tahun 2017 lalu ada 93,36 persen. Dan di tahun 2018, periode Maret menjadi 108,91 persen. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, Ahmad Nufiardi mengatakan, kesadaran masyarakat Tabalong menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP meningkat, mengingat metode ini lebih rasional dan tidak beresiko tinggi. Pemerintah Tabalong terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pemilihan alat kontrasepsi MKJP tersebut. Dan hingga kini, perkiraan permintaan masyarakat peserta KB aktif periode Maret 2018 berjumlah 37,324. Terima kasih telah menonton!